Jika Anda ingin membuat sebuah web ataupun blog, hal pertama yang Anda perlu lakukan adalah memilih nama yang terbaik. Nah, bagaimana sih cara memilih nama yang terbaik untuk web ataupun untuk blog Anda? Di video kali ini, saya telah menyusun 7 kriteria yang bisa Anda pakai. Bagaimana sih cara memilih nama blog yang baik? Oke, simak terus di video ini. Website atau blog biasa digunakan untuk menunjang bisnis, personal branding, ataupun bisa juga untuk mencari uang di internet lewat blog. Nah, jika teman-teman memutuskan untuk mempunyai sebuah web atau sebuah blog, hal yang paling awal biasa dilakukan adalah memilih nama. Nah, bagaimana sih Mas Ari untuk memilih nama blog yang bagus? Saya telah menyusun 7 kriteria. Sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk memilih nama blog atau nama website-nya. Oke, yang pertama adalah yang gue banget. Yang ini, sebetulnya ini hal yang paling sederhana, hal yang paling dasar. Apa sih yang gue banget? Jika ingin diangkat adalah personal branding, gunakan saja nama kita. Misal saya, saya punya sebuah blog yang isinya artikel tulisan saya pribadi, namanya arieko.com. Simple, nama saya dot com. Karena yang paling populer itu domainnya dot com. Dan ada, belum ada yang punya, belum ada yang mempunyai, karena itu nama saya. Atau bisa, teman-teman bisa menggunakan nama bisnis. Jadi kalau sudah punya sebuah bisnis, ya sudah, gunakan itu saja. Jadi pilihannya adalah nama pribadi atau nama bisnis. Itu adalah kriteria yang pertama yang gue banget. Oke, yang kedua adalah mudah dieja. Nah, ini juga sangat penting. Jadi ketika nama blog kita mudah dieja, arieko.com, orang tidak akan kesulitan, orang tidak akan menanyakan kembali. Apa tadi alamatnya? Atau misalnya teman-teman menggunakan sebuah nama yang cukup populer. Misal, sepatu.com. Itu kan orang tidak akan bertanya lagi. Apa tadi namanya? Karena mudah dieja. Yang ketiga adalah mememorable atau mudah diingat. Kalau tadi mudah dieja, ini mudah diingat. Ketika sesuatu mudah diingat, maka itu menjadikan sebuah keuntungan. Jadi ketika, apa ya tadi ya, nama webnya ya? Oh, detik.com, mudah diingat. Kumparan.com, mudah diingat. Kita bisa meniru dari web-web besar. Bagaimana mereka memilih nama domain-nya. Bagaimana mereka memilih nama blog-nya. Kemudian, yang keempat adalah berkonotasi positif. Ini juga penting. Jadi, saya punya, saya beberapa kali menemukan ada sebuah nama web atau nama blog itu yang konotasinya tidak bagus. Misal ribet.com, itu kan kayak yang, oke, ribet. Tidak, orang sudah memikirkannya udah yang, wah, nggak bagus nih. Nah, jadi kita kan menginginkan konotasi positif terhadap brand kita, terhadap personal branding kita, terhadap bisnis kita. Maka, pilih nama blog atau pilih sebuah identitas di online, itu yang konotasinya positif. Itu yang keempat. Yang kelima adalah belum dipunyai orang lain. Ini juga penting. Jadi, jangan sampai nama yang akan kita angkat, nama yang akan kita populerkan, satu tahun, lima tahun, itu ternyata sudah ada yang punya. Nah, kemudian yang keenam tentunya, domain ataupun social media username-nya itu masih available, masih tersedia. Jadi, ketika kita punya sebuah nama, arieko.com, domain-nya ada. Oke, bisa kita beli. Di social media-nya, Ari Eko ada, atau Ari Eko Prasetyu ada. Nah, sehingga itu sudah menjadi brand kita. Domainnya, kita beli domain ada, tersedia di social media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun TikTok, itu juga tersedia. Itu akan memudahkan orang menemukan kita di berbagai tempat. Dan yang terakhir, jika kesulitan, jika masih kesulitan dari sebuah nomor 1 sampai nomor 6 tadi, yang ketujuh, kita bisa gunakan sebuah generator atau kita bisa menggunakan gabungan nama. Jadi, saya punya sebuah kebiasaan. Saya punya kebiasaan ketika ingin mempunyai sebuah nama website baru, domain baru, saya biasanya ke sebuah situs layanan, yaitu Lean Domain Search. Di situs, kita hanya perlu, Anda hanya perlu masukkan satu kata. Jadi, ketika kita masukkan, misal, bagus. Jadi, begitu kita klik bagus, bagus itu ditambahin akhiran, ditambahin awalan. Sehingga kita bisa melihat semua domain yang tersedia dari bagus. Misal, baguscity.com ada, misal. Ataupun nama-nama yang lain. Nah, itu juga memudahkan ya, brainstorming nama yang ingin kita pakai. Oke, dari ketujuh itu, semoga teman-teman bisa lebih mudah ya, menemukan sebuah nama idaman. Sebuah nama yang akan dibawa terus. Jadi, nanti webnya namanya apa? Blognya namanya apa? Teman-teman sudah punya jawaban. Yang itu tadi, gue banget, mudah dihafal, mudah dieja, bukan brand orang lain, kondokatasi positif, domain dan sosial username-nya tersedia, dan yang terakhir adalah bisa menggunakan gabungan kata. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Like video ini kalau suka, jangan lupa subscribe. sub indo by broth3rmax